Sisinga Manggaraja dan Perang 29 Tahun di Tanah Batak Horas, Horas, Horas Sebelum merdeka, seluruh wilayah di Indonesia pernah dijajah oleh negara lain seperti Belanda, Portugis, dan juga Inggris. Salah satu daerah yang pernah dijajah oleh Belanda adalah Tanah Batak. Bahkan, Perang Sampai Meletus di Tanah Batak yang dikenal juga dengan Perang Batak. Penolakan Misionaris di Tanah Batak Perang Batak merupakan perang yang terjadi antara Kerajaan Batak melawan Belanda yang terjadi 1878-1907. Jika dihitung-hitung, Perang Batak ini terjadi selama kurang lebih 29 tahun. Perang ini merupakan perang politik dan juga perang agama. Pada awalnya, interaksi antara Belanda dan juga masyarakat Batak hanya sekedar untuk penyebaran agama Kristen di Tanah Batak. Namun, perlahan-lahan interaksi ini mulai mengancam agama kuno yang dianut oleh masyarakat Batak. Pada saat inilah, mulai terjadi penolakan terhadap Misionaris-Misionaris Belanda. Salah satu tokoh Batak yang menolak keras Misionaris dan penyebaran agama Kristen ini adalah Sisinga Manggaraja XII. Misionaris yang merasa terancam kemudian meminta pertolongan kepada pemerintah kolonial Belanda. Sending dan Paks Nederlandika Pada awalnya, kedatangan Belanda ke Nusantara hanya bertujuan untuk melakukan monopoli perdagangan dan juga menyebarkan agama Kristen. Namun, seiring berjalannya waktu, Belanda mulai merasa khawatir dan ingin memperluas kekuasaannya di Indonesia. Mengatasi hal ini, Belanda kemudian memperlakukan Paks Nederlandika di berbagai wilayah di Nusantara. Paks Nederlandika merupakan sebuah politik kolonial Belanda di Nusantara dengan upaya menyatukan wilayah-wilayah kekuasaan Belanda melalui perjanjian dan pendekatan militer. Pada saat itu, fokus Belanda hanya di wilayah Jawa. Namun, ketika muncul permintaan perlindungan misi naris dari Tanah Batak ke pemerintah kolonial, Belanda pun mulai mengarahkan pasukannya ke Tanah Batak, khususnya ke Tapanuli. Belanda tiba di Tarutung dan Perang Batak pecah. Pada 6 Februari tahun 1878, pasukan Belanda tiba di Paraja dan langsung bergabung dengan misi naris Belanda. Hal ini tentu saja membuat geram sisinga mangaraja dan justru memperkeru suasana di Tanah Batak. Kedatangan Belanda ini berhasil memprovokasi sisinga mangaraja. Tepatnya, 10 hari setelah kedatangan Belanda di Tanah Batak, yaitu tanggal 16 Februari tahun 1878, sisinga mangaraja mengumumkan perang. Sisinga mangaraja langsung menyerang pos-pos Belanda yang terletak di bahal batu. Perang terus berlanjut hingga Desember tahun 1878. Pada saat ini, pasukan sisinga mangaraja memutuskan untuk bergabung dan membentuk aliansi dengan Acah untuk melawan Belanda. Pertarungan memperebutkan wilayah-wilayah di Sumatera Utara antara aliansi sisinga mangaraja Acah dan Belanda berlangsung sengit. Sisinga mangaraja meninggal, berakhirnya Perang Batak. Setelah bertarung lebih dari 10 tahun dengan Belanda, perlawanan sisinga mangaraja dan aliansinya mulai mencapai akhirnya. Pasukan sisinga mangaraja mulai mundur dan mengalami kekalahan di beberapa titik. Salah satunya kekalahan di Hutepaung, pasukan Belanda terus mencari dan memburu sisinga mangaraja dan juga pasukannya di berbagai tempat di Sumatera Utara. Demi memenangkan perang, Belanda juga meminta bantuan dari Sanegal, Afrika untuk membantu pelacakan sisinga mangaraja dan pasukannya yang bergerilia di hutan-hutan Sumatera Utara. Pada tahun 1907, Belanda menemukan sisinga mangaraja di dairi dan langsung mengepunya. Pada titik ini, sisinga mangaraja dan pasukannya tidak mau menyerah dan terus berjuang hingga akhir. Perang Batak dan Belanda berakhir bersamaan dengan meninggalnya sisinga mangaraja di tangan Belanda pada tahun ke-1907. Nah, itulah sepenggal kisah dan sejarah meletusnya Perang Batak. Jasa-jasa para pahlawan yang tak disebutkan namanya harus tetap kita kenang dan hormati, karena berkat jasa mereka lah kita bisa merasakan indahnya kemerdekaan seperti saat ini. Terima kasih telah menonton!